Berebaknya penyebaran virus corona di Bali tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Bali. Segala upaya telah dilakukan pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus corona di Bali. Menanggapi hal tersebut, Ketua PDI Bali terus menghimbau masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan guna mewujudkan Bali bebas COVID-19. Sebagai upaya pemerintah melawan penyebaran COVID-19 di Bali, pemerintah Provinsi Bali terus menerapkan kebijakan mengenai penerapan protokol-protokol kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai bagian usaha pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Bali. Ditemui di kediamannya Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Igusti Ngurasudiana mengatakan, untuk mengajak masyarakat bersama-sama mematuhi imbauan pemerintah sebagai kewajiban Dharma Negara. Profesor Sudiana juga mengatakan, mematuhi imbauan pemerintah juga ikut beriadnya dalam usaha membantu keselamatan bersama agar Bali dan Indonesia semakin cepat bebas dari virus yang ganas tersebut. Om Swastiastu, kami dari Parisada tetap mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali, terutama umat Hindu yang sudah disiplin di dalam mengikuti imbauan pemerintah, baik pusat dan daerah, sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini di Bali, dengan budaya disiplin yang sudah dilaksanakan, baik melalui desa adat, kemudian keluarga, desa dan sebagainya, mari kita lanjutkan kedisiplinan itu sampai Bali betul-betul aman dari COVID-19 ini. Namun demikian, kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 harus menjadi prioritas saat ini, mengingat bahaya yang ditimbulkan sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Bali. Untuk itu, kerjasama dari masyarakat bersama dengan pemerintah sangatlah diperlukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali.